Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Reza Fieri Kekalabazi Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercibwana Tahun Angkatan 2018 Saya disini akan Mempresentasikan Bisnis yang saya buat Untuk memenuhi nilai Kewirausahaan 3 Dosen pengampu Bapak Mirza Saya tidak sendiri Saya dibantu oleh teman-teman saya Yang pertama ada Dewi Dwi Yanti Yang kedua ada Maurin Kisa Salsabila Dan yang ketiga ada Ryo Dwi Ki Pangestu Jadi langsung masuk ke topik Yang pertama ada Business Overview Jadi kami bergerak di bidang jasa Yaitu bisnis londri sepatu Yang berlokasi di kota Tangerang Kami hadir untuk membantu Membersihkan dan merawat sepatu kesayangan Para customer kami Yang mungkin hampir tidak memiliki waktu luang Untuk sekedar merawat sepatu kesayangannya Next Visi dan misi kami Visi kami yaitu Menjadi londri dengan memberikan layanan terbaik Untuk pelanggan dan dikelola secara profesional Sehingga memberikan keuntungan kepada pelanggan Karyawan dan pemilik Misi kami Yang pertama yaitu Melayan Atau pelayanan yang penuh dengan perhatian Yang kedua ada hasil proses londri yang bersih dan harum Yang ketiga ada ketepatan Ketepatan waktu dalam melakukan proses laundry Yang keempat ada tulus, ramah, dan berorientasi kepada para pelanggan kami Yang kelima ada produksi yang ramah lingkungan Dan yang keenam ada manajemen yang solid Value kami Yang pertama adalah integritas Jadi integritas yang saya maksud adalah Kami harus memiliki Kejujuran Tanggung jawab Dan konsisten Terhadap semua tindakan Dalam mencapai tujuan perusahaan Yang kedua ada komitmen Jadi komitmen adalah Mampu memenuhi Kesepakatan dengan penuh tanggung jawab Yang ketiga ada rasional Rasional itu Mampu melakukan kegiatan Secara terencana Teratur Dan penuh pertimbangan Serta perhitungan dengan matang Tanpa merugikan pihak manapun Yang keempat ada teamwork Teamwork disini Yaitu bersinergi Dan mampu bekerjasama Untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dan baik Target pasar kami Yang pertama ada semua kalangan masyarakat Dari yang muda sampai yang tua Jadi disini target pasar kami yaitu Dari para pelajar Hingga para lansia Yang kedua ada warga kota Tangerang Dan warga kota Jakarta Barat Kami memilih warga kota Tangerang Karena kami berdiri di Tangerang Kami berdiri di kota Tangerang Tempatnya di Cipondo Dan kami juga memilih Jakarta Barat karena lokasi kami yang Di dekat perbatasan Antara kota Tangerang dan kota Jakarta Barat Yang terakhir ada pelajar Mahasiswa hingga para pekerja Selanjutnya ada strategi penjualan Jadi yang pertama kami berkolaborasi Dengan para influencer di media sosial Atau sosial media Seperti contohnya kami bekerjasama Dengan para selebgram Jadi dengan kami bekerjasama Dengan orang-orang yang pengikutan cukup banyak Itu bisa menaikkan nama toko kami Hingga semua orang tahu Dengan adanya toko kami yaitu cuci-cuci Yang kedua ada menyebabkan pamplet Atau brosur di lingkungan warga Atau perumahan Jadi langkah atau poin kedua ini Kami jalankan Untuk para lansia Jadi kami tahu Kalau lansia itu Tidak atau jarang Bermain sosial media Maka dari itu kami langsung datang Langsung door to door Untuk membagikan Brosur yang kami punya Kepada para lansia tersebut Yang ketiga Ada diskon menarik di setiap bulan Ya jadi kami Menampilkan diskon yang menarik gitu Jadi setiap bulannya Pasti ada diskon untuk Mengikat hati para pelanggan Setiap kami Terima kasih Sekian presentasi dari saya Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang Kurang sopan Wabila hitafiqol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh